Pemerintah Aceh menyampaikan selamat atas ulang tahun Polri atau Hari Bayangkara ke-74, Rabu 1 Juli 2020. Peringatan yang tahun ini dilakukan secara virtual dan diikuti Forkopimda di Mapolda Aceh tersebut dihadiri oleh Asisten Satu Sedda Aceh, M. Jafar, mewakili PLT Gubernur Aceh. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini dilakukan secara virtual. Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dalam kegiatan itu. Ada pun tema yang diangkat pada peringatan Hari Bayangkara tahun ini pun disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini, yaitu kamtip mask kondusif masyarakat semakin produktif. Pelaksanaan perangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara tahun 2020 dilaksanakan secara sederhana dan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Di mana, peserta upacara yang berlangsung di gedung utama Polda Aceh hanya terbatas pada pimpinan Forkopimda dan pejabat tinggi Polda Aceh. Di Aceh, upacara dipimpin oleh Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widada. Presiden Jokowi dalam sambutannya juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar Polri dimanapun bertugas. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Presiden menyampaikan kehadiran dan keterlibatan Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari Mabes Polri, Polda, Polsek, hingga Babin Kaptip Mas di desa. Jokowi mengajak seluruh anggota Polri untuk aktif, terlibat mengajak masyarakat, mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton!